Pemirsa rumah seorang ketua KPPS di Pemekasan, Jawa Timur rusak parah usai dilempari bahan peledak oleh orang tak dikenal pada Senin Dinihari dan beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dan periswa ini. Rumah milik Husairi Ketua KPPS TPS 06 Dusun Timur Desa Nyala Budaya Pemekasan, Jawa Timur rusak parah setelah dilempar bahan peledak oleh orang tak dikenal. Akibat ledakan dinding rumah rusak, pintu dan kaca jendela hancur. Ledakan juga merusak perabotan rumah seperti lemari dan kursi. Teruntung saat kejadian tidak ada penghuni dalam rumah. Husairi sendiri sedang tidur di rumah yang letaknya di samping lokasi kejadian. Suara ledakan. Cuma kalau saya tidak mendengar yang ledakannya, yang kaca, yang jatuh jendela, itu yang saya mendengar. Kemudian saya langsung lari ke luar karena tidak tahu bahwa kejadian itu di rumah saya sendiri. Waktu itu Bapak tidur di rumah yang mana, Pak? Tidur di ruang depan. Itu kan rumah ada dua, rumah yang belakang, yang kena. Bia kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait aksi peledakan rumah ini. Dari Pemekasan, Jawa Timur, Dedy Prianto, Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.